Rekayasa lalu lintas Yang nantinya akan menjadi rute para delegasi negara KTT ASEAN Untuk melintasi dari penginapan ke 6 lokasi acara Ada pun untuk 6 lokasi kegiatan KTT ASEAN di Jakarta Yakni di Hotel St. Rijis, Kantor Sekretariat ASEAN, JCC, Hutan Kota Pelataran GBK, Hotel Sultan, dan Istana Merdeka Dengan demikian, para pengguna jalan diimbau untuk melakukan perencanaan ulang Untuk melakukan aktivitas serta mobilitasnya dengan memanfaatkan jalur alternatif Berikut rekayasa lalu lintas di 29 ruas jalan selama KTT ke 43 ASEAN Terima kasih sudah menonton Ikuti terus berita otomotif kompas.com Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya Terima kasih sudah menonton